Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat, Tribuners, sebuah minimarket di Desa Cisondari, Kejamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Tiba-tiba ambruk pada hari Kamis 15 September 2022 kemarin. Beruntungnya, minimarket dalam keadaan tutup saat kejadian, sehingga tidak ada orang yang berada di dalam minimarket saat dinding dan atapnya roboh. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jabar, ada rekan Lutfi Ahmad yang akan menceritakan bagaimana kronologi kejadian ini. Silahkan rekan. Ya baik, Dea dan Tribuners, dimanapun Anda berada, terkait robohnya minimarket di Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, menurut Kapolsek Pasir Jambu, AKP Dana, kemungkinan robohnya bangunan minimarket tersebut akibat dinding yang tak kuat menahan berat ataupun menahan berat atap. Warga setempat saat kejadian menyangka adanya kecelakaan ataupun laka lantas di daerah tersebut. Sebab saat kejadian suara kencang ataupun suara letusan terdengar, namun ternyata itu merupakan robohnya bangunan minimarket di Pasir Jambu. Untungnya, para pegawai dan pembeli tidak ada karena minimarket tersebut sudah tutup dari sejak pukul 12 dan kejadian terjadi pukul sekitar setengah 4 sore. Akibat kejadian tersebut, dua motor tertimpa dan barang-barang yang di dalamnya juga tertimpa. Para pegawai sudah mengantisipasi dengan menutup minimarket tersebut, karena sebelumnya terdapat retakan-retakan dan terdapat pergerakan dari dinding ataupun getaran-getaran, sehingga para pegawai dan petugas tokoh tersebut berinisiatif untuk menutup dan mengindruksikan orang-orang untuk keluar dari minimarket tersebut. Saat orang-orang telah berada di luar, beberapa jam kemudian ternyata minimarket tersebut roboh. Tentu warga sekitar juga dikagetkan dengan robohnya hal tersebut. Dan pada saat kejadian, warga banyak berdatangan untuk melihat, untuk mendokumentasikan, sehingga arus lalu lintas pun cukup tersenat. Petugas kepolisian beserta TNI juga turut mengamankan kondisi hingga sampai mengatur lalu lintas supaya arus normal kembali. Untuk saat ini, minimarket yang roboh tersebut ditutupi dengan terpal dan di luarnya ditutupi juga dengan seng. Selain itu, minimarket tersebut juga kini dilingkari oleh garis polisi dan tidak diperbolehkan orang untuk memasuki wilayah tersebut. Sekian DEA dan Tribuners, dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Rekan Lutfi Ahmad untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!